Sepanduk sindiran kepada pemerintah terkait penanganan pandemi dibentangkan di jembatan flyover di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4,5 Banjarmasin. Sepanduk ini bertulisan pandemi belum usai, 2024 sudah dimulai, mana keseriusan pemerintah. Sementara satu sepanduk lagi menyinggung dengan narasi kebijakan terus dirombak, pandemi tetap melonjak. Pembentangan dua sepanduk ini dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam fraksi rakyat Indonesia Kalimantan Selatan. Dengan mengenakan pakaian serba hitam diposting di akun Instagram at fraksi rakyat Indonesia Kalsel underscore. Namun tak berselang lama, kedua sepanduk ini sudah tidak terlihat lagi di jembatan flyover. Menurut warga sekitar, sepanduk tersebut hanya diperlihatkan saja kepada pengendara setelah itu dicabut kembali.